Apakah ada ambisi khusus untuk membalas kekalahan pada laga pertama saat melawan Arema? Mengingat pertemuan pertama Persik dikalahkan oleh Arema. Dan apa sih yang membuat Coach yakin bisa mengalahkan Arema? Karena kualitas Persik yang meningkat sejak Anda latih atau karena Arema yang sedang going down usai kalah kemarin. Silahkan Coach. Ini yang dibalas dendam dari satu kekalahan. Saya lebih suka bicara soal kita belajar apakah kesalahan yang kita lakukan pada putaran pertama jangan dilakukan besok. Itu satu. Dan kita sebelum pertandingan atau kalau pertandingan mau mulai itu masih nilaikan kosong-kosong. Di situ kita ambil kesempatan untuk percaya diri karena memang yang main di lapangan kan sebelas lawan sebelas. Jadi kita sama-sama punya peluang untuk menang. Jadi kita percaya diri bukan masalahnya Persik sedang di posisian enak atau Arema habis setelah pertandingan sama Persik Baya dia kalah. Semua tim punya motivasi tersendiri, semua tim punya target sendiri. Jadi paling enggak masuk ke lapangan dua tim khusus Persik yang mencoba untuk menangkap pertandingan. Kita dari awal saya bilang kita enggak bisa pilih klub yang kita harus menang atau yang kita harus seri. Di semua pertandingan kita butuh poin dan kita akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih.